Halo Poe Friends, selamat datang di Poe Traveler Channel, channel yang memberikan informasi seputar berwisata bersama Anabul. Mulai dari hotel, villa, cottage yang pet-friendly, tempat-tempat yang pet-friendly, dan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan bersama Anabul. Ikuti perjalanan Poe Traveler bersama kumas si alaskan malamut ke tempat-tempat yang menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info seputar berwisata bersama Anabul. Halo Poe Friends, dalam video kali ini, Poe Traveler mau share info tentang hotel pet-friendly bernuasa Bali yang berlokasi di Cisurupan, Cibiru, Kota Bandung. Namanya Rumah Lereng Bandung. Kalau dari arah Lembang atau Bandung Kota, waktu tempungin sekitar 1-1,5 jam tanpa tol, tergantung kondisi lalu lintas. Untuk rute detilnya bisa pakai Google Maps atau Waze diarahkan ke Rumah Lereng Bandung. Oh iya, setelah lewat alun-alun ujung berung, terkadang Google Maps atau Waze mengarahkan untuk belok kiri di Jalan Nagrok. Saran Poler sih lurus terus aja dulu, kurang lebih 1 km di Jalan Raya Ujung Berung atau Jalan Ahana Sution. Terus nanti belok kirinya di Jalan Cilengkram 1. Soalnya kalau lewat Nagrok, jalanannya sih bagus, cuma agak belok-belok dan sempit. Bahkan kadang cuma bisa dilewati satu mobil aja. Jadi mesti gantian gitu. Seperti ini kondisi Jalan Nagrok. Nah ini setelah gabung ke Jalan Cilengkram 1. Kalau dari Jakarta, biasanya diarahkan oleh Google Maps atau Waze untuk keluar di gerbang Toci Lengyi. Terus ikuti jalan arteri sampai ketemu belokan kanan ke Jalan Cilengkram 1. Rumah lereng ini terletak di kaki gunung Manglayang. Dan bentuknya kayak vila pribadi, jadi gak ada tulisan di depannya. Patokannya sih bangunan kaca ini. Terus langsung aja masuk. Parkirannya gak terlalu luas, tapi mesinnya cukup sih sesuai dengan jumlah kamar. Gak ada resepsionisnya ya, pofrens tinggal bilang aja sama penjaga villanya. Di sini tuh sangat terpencil, jadi sebaiknya bawa bekel makanan ya. Gak ada warung atau resto, apalagi kalau malam. Kalau siang sih katanya bisa pesen pake grab atau go food. Sebenernya bisa juga pesen makanan sama penjaga vila. Tapi gak bisa dadakan, karena pasarnya juga jauh. Yang sebelah kanan itu rumah penjaga villanya, kang gugun dan tepipit yang super ramah. Jadi kalau butuh apa-apa tinggal bilang aja sama mereka. Rumah lereng memiliki 3 kamar dan 2 vila. Sekarang kita menuju ke area kamarnya. Lokasinya tuh berderetan, sawah 1, sawah 2, dan sawah 3. Masing-masing kamar memiliki interior yang agak berbeda. Tapi semuanya memiliki teras dengan pemandangan yang bagus banget. Polar booking sawah 3, lokasinya yang paling ujung. Nanti polar review sawah 1 dan 2 serta kedua villanya di video rumah lereng part 2 ya. Nah ini sawah 3. Kamarnya bernuansa etnis, dengan perabot dan ranjang termasuk lantainya di dominasi kayu. Bahkan spraynya juga bermotif batik. Tuh pemandangannya bagus banget kan? Karena berada di ujung, sawah 3 ini merupakan kamar yang paling kecil, luasnya 25 meter persegi. Tapi memiliki teras berbentuk L, jadi bisa lihat pemandangannya ke dua arah. Ada ranjang ukuran queen, dan karena konsep kamarnya open air, yang jendelanya bisa dibuka semua, jadi ada kelambu buat ngelindungin dari nyamuk dan serangga. Nggak ada AC karena hawanya juga udah adem, dan nggak ada TV juga ya. Kamar mandinya bersih, dinominasi oleh batu alam, dan langsung menyatu dengan area kamar. Jadi tanpa pintu itu, ada wastafel dengan air panas dan dingin. Ada toilet duduk, handuk, water heater, sabun, shampoo, dan rain shower. Nggak ada dental kit ya. Di terasnya ada pursi buat santai, asik banget deh. Tapi terasnya tuh nggak ada pembatasnya, jadi yang bawa anak kecil atau anak bul harus selalu dijaga ya. Ini pemandangan dari terasnya. Bisa lihat pegunungan dan lembah. Kalau lagi cerah, bisa lihat gunung Manglayang dari kejauhan. Bagus banget deh, dikelilingi oleh pepohonan dan bunga-bungaan. Jadi kesannya astri. Karena sawat tiga letaknya di ujung, jadi ada akses langsung dari parkiran juga. Nah ini suasana malam. Enak banget santai-santai di teras. Kalau lagi nggak berkabut, bisa lihat city light kota ujung gerung dan gede bagai. Di kamar juga banyak lampunya, jadi suasananya terang. Ini suasana pagi. Sarapannya nasi goreng dan buah semangka. Ini udah termasuk dalam harga kamar ya. Poler kemarin booking kamarnya lewat tiket.com, dengan harga Rp750.000 per malam. Asik banget deh sarapan sambil lihat pemandangan yang ijo-ijo gini. Bener-bener refreshing. Nah ini area dapur bersama. Ada dispenser air panas, kopi, gula, teh, gelas, perlengkapan makan, kompor, alat masak, dan kulkas. Semua peralatan di sini boleh digunakan oleh tamu yang minat. Sekarang waktunya exploring. Area outdoornya luas, dengan kontur yang naik turun. Lumayan bikin pegel sih jalan-jalan di sini. Tuh kuma aja gak mau ikutan explore. Malah mau kesaung dan nunggu di situ sambil nikmatin semilir amin. Nah ini pemandangan dari bawah. Tuh kelihatan sawah satu, sawah dua, dan sawah tiga. Bagus banget deh dikelilingi oleh pepohonan dan bunga-bungaan. Kesannya asri gitu. Ditambah lagi dengan hawanya yang sejuk. Bener-bener bikin betah gak mau pulang. Saking udah magernya, susah banget ngajak kuma keluar dari sawung. Sekarang lanjut ke area kolam berenang. Terima kasih telah menonton! Ini villa poolside. Nanti kita lihat bagian dalamnya di video rumah lereng part 2 ya. Nah ini kolam berenangnya. Vibesnya kayak di Bali gitu deh. Di ujung sana ada kamar mandi dan tempat bilas. Kolamnya infinity pool dengan view pegunungan dan lembah yang bagus banget. Dan kolamnya lumayan dalam, antara 1,5 sampai 2 meter. Asik banget loh, bersantai-santai di sini sambil nikmatin pemandangan. Terima kasih udah menonton video ini. Tonton juga video rumah lereng part 2 untuk review kamar dan villa lain yang ada di rumah lereng. Serta harga dan cara pengesanannya. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya channel ini bisa semakin berkembang.